Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini, saya munculin disini dari BillySkot2919 Optimasi bio dong ko, oke, jadi bio Instagram ya, dia menanyakan gimana caranya mengoptimasi bio Instagram Kayaknya kita udah buat di video yang lain sih, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ya di video ini Sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.it Dan video kali ini kita akan bahas gimana caranya mengoptimasi bio Instagram kamu Jadi bio Instagram itu adalah salah satu hal yang krusial, ibaratnya kalau bio itu ada kartu nama kita Agar saat orang lihat kita, mereka tahu, ini orang bahas apa Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya Misalkan disini aku saya teman-teman ya, jadi bio Instagramnya itu di bagian sini Oke, nah bio Instagram ini harus mencerminkan akunmu tentang apa Misalkan nih, aku tahu ya deskripsinya, bagiin konten edukasi seperti copywriting Jadi orang tahu, kalau mereka follow akun kita, mereka bakalan tahu apa Oke, oke, seputar copywriting Terus disini, ini teman-teman bisa sampai social proof Misalkan kayak teman-teman udah berapa lama bisnisnya Atau udah punya berapa konsumen, itu boleh Terus yang terakhir itu tutup dengan call to action Nah, call to action yang diarahkan ke link bio teman-teman Oke, itu biasanya standar ideal dalam sebuah bio Yang pertama ada deskripsinya, informasi apa yang orang mendapatkan setelah follow akun ini Yang kedua, social proof-nya dan yang ketiga call to action Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat disini ya Ini yang before ya, jadi dari Cloud9 Real Estate Bali Yang mana kalau dilihat disini, exclusive luxury properties and more Bali, contact us Sebenarnya secara deskripsi, informasi udah oke, udah jelas Tapi kalau mau dibuat lebih eksklusif lagi, pemilihan disinya juga bisa diperhentikan Contohnya kayak gini Your gateway to exclusive luxury properties since 2023 Jadi disini, pemilihan katanya lebih menarikan dibandingkan yang ini Apalagi kalau kita ngomongin property yang mewah Oke, jadi pemilihan katanya juga harus diperhatikan Terus disini saya sengaja tambahin since 2023 untuk menambahkan social proof Terus disini, Bali Finest Estate Jadi ya, disini memang saya sengaja tambahin Dan kalau teman-teman lihat, pemilihan diksinya beda kan Get in touch today, discover your dream home Jadi pemilihan kosa kata teman-teman itu sangat penting dalam copywriting ya Sama halnya teman-teman kalau pemilihan kosa katanya dalam bio Instagram Jadi agar orang tahu, ini aku jelas nih, ini tentang apa Nah, itu tolong bisa perhatikan Sebagai contoh lagi ya, ini saya ambilnya random gitu ya Misalkan disini ada dari Sabu Candu Oke Nah, disini Ini jujur kalau saya lihat pertama kali Saya nggak ngerti, ini akun pertama apa Oke Apakah ini akun ada offline store-nya, ada cafe-nya Atau sekedar akun Ya, akun jualan aja Jadi, kalau misalkan disini adalah cafe Ini kayaknya cafe ya Coba kita lihat Ini cafe ya Coba kita lihat di Google Oke Oke Salat buah, belita Oke, oh Seperti ini ya Kayak apa, stun makanan gitu ya Oke Nah Kalau di saya Kalau bisa, nama Instagramnya Jangan tetari jodi Ya, karena siapa sih yang cari tetari jodi Banyak nggak kira-kira Nah, kalau misalkan banyak Dan di belitar itu lumayan banyak Ini boleh ditambahin Tapi Kalau saya Saya akan tambahkan disini Ini Apa Yang lain Misalkan Kalau disini kita mau mainkan Salat buah Kan Sabu kan Akronin dari salat buah gitu ya Nah, disini tambahin aja salat buah Salat buah kan lumayan nih Ada orang yang nyari juga Ada orang yang pakai Jadi disini bisa tambahin Kalau saya ya Tetari jodi Tetari jodi ada disini Strip salat buah Jadi saat orang nyari tetari jodi Bisa muncul Saat orang nyari salat buah Juga bisa muncul Oke Yang kedua Yang paling penting Untuk kuliner Itu adalah lokasi Ya Jadi jangan open-nya dulu Kalau saya Saya akan tulis Ininya dulu di atas Biar orang tahu Ini lokasinya dimana Karena kalau ditulis Pasar wakil Ya Saya di Surabaya Saya gak ngerti Alam atas Pasar wakil dimana Jadi Kalau saya Saya akan tulis disini Di bagian Atas ya Di bagian atas Atau di kedua boleh Kayak Pasar wakil 56 Koma Glitar Jadi orang tahu Oh ini lokasinya Glitar Oke Jadi kalau saya disini Paragraf pertama Itu harus menunjukkan Apa yang jadi keunggulan Dari sabu candu ini Misalkan Salat buah segar Di Glitar Atau salat buah Yang ada kandungan apa Itu Itu yang bisa kamu tambahkan Di partikel satu Baru yang kedua Pasar wakil Pasar wakil 56 Koma Glitar Oke Open-nya boleh Open-nya dikandungan ketiga aja Open-nya dikandungan ketiga Terus pakai emoticon aja Jangan open ini Emoticon yang Apa Ah ini Muncul nih emoticon Nah emoticon yang pakai Time gini aja Ya Time gini Jadi yang pertama Kalau saya Jadi disini Tambahin Salat buah Jadi saat orang Nyari salat buah Akun kita bisa Berapa kali muncul Terus disini Harus di Paragraf pertamanya Kasih Apa kelebihannya Terus di yang kebawah Pin lokasi ya Emot pin lokasi Terus Pasar wakil 56 Blitar Oke Terus yang ketiga Bisa jam Ya Emot jam 11 Sampai 21 Oke Nah baru yang lain Kalau kamu mau tambahin yang lain boleh Cuma jangan terlalu banyak kayak gini ya Karena kalau terlalu banyak kayak gini Oh disini Since 2023 2023 Masukin sini aja Since 2023 Oke Terus disini kasih call to action aja Order Klik Emot Tangan Ini boleh Karena kalau terlalu banyak kayak gini Ya orang jadi bingung gitu Mau coba apa Ya Jadi kalau mau sih Apa Kalau saya akan Seperti ini ya Jadi view nya lebih simple Dan langsung dapet Konteks informasinya Karena kalau ini gak dapet nih Kayak lokasinya dimana Terus GF sabu cahantu itu apa Kan orang gak tau Cuman ini kayaknya grab food ya Cuman disingkat karena Biar muat gitu kan Terus kalau misalkan Loh mas tapi aku mau tetap mau ini mas Ngasih informasi ini Kalau kita ada menu andalan gitu Nah disini jangan Apa Jangan order klik Tapi Apa Misalkan Favorit menu gitu aja Jadi gak usah ditulis aja semua Tapi kita kasih Singkatan seperti ini Agar orang lebih kebayang Gitu Jadi kalau saya Saya akan seperti ini Cuman kembali lagi ke Preferensi ya Dari kak Kapu Candu Ya Dan itu kurang lebih teman-teman Terkait bio Instagram Jadi apa aja yang bisa Tonton optimalkan ya Biasanya Paragraph pertama Saya akan menunjukkan Informasinya apa Keunggulannya apa Plus social proofnya Yang kedua Kamu bisa nunjukin Kayak misalkan Kalau F&B Kayak lokasinya dimana Kalau offline business Kayak lokasinya dimana Alamatnya dimana Yang ketiga Kasih call to action Itu struktur ideal Biasa yang kita buat Untuk bio Instagram Tapi sekali lagi Silahkan teman-teman Sesuaikan kembali Untuk bisnis teman-teman Itu aja di video ini Kalau teman-teman gak pernah Tengah-tengah silahkan Tuliskan komen komen Dan pastikan Kauang subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video ini